Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, berharap kejadian yang menimpa Dinas Kesehatan dalam hal ini, Kepala Dinas Mahliriadi, terkait tugaan pungli jangan terulang lagi. Pihaknya juga akan memperketat pengawasan sesuai tupok si Dewan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, menyayangkan adanya perihal tersebut dan berharap kejadian itu tak terulang lagi. Pihaknya tidak mau tahu soal adanya kesalahan redaksi dalam pengetikan surat. Yang jelas, pihaknya sudah dikoreksi dan memberikan teguran kepada mereka sesuai dengan fungsi DPRD Banjarmasin. Pihaknya berharap lain kali jangan sampai kejadian ini kembali terulang dan ini menjadi warning bagi SKPD lainnya. Matnor menyatakan akan memelototi penggunaan anggaran DRSUD Sultan Suriansa, terutama soal dana yang diberikan kepada Panitia HKN yang oleh keterangan Panitia HKN 2021 disebutkan bahwa sumbangan ditujukan kepada perorangan bukan instansi. Nah, kali ini perposa yang salah. Kita kadang mau tahu bahwa apakah itu salah redaksi atau seperti apa yang jelas, itu kami sudah mengoreksi. Memberikan koreksi, balik tidak memberikan kata-kata manis itu keteguran kepada mereka. Sejati-jati pengawasan kami ya. Lain kali jangan dilakukan lagi seperti itu. Ada dua hal ya. Saya memberikan koreksi kepada mereka. Yang pertama, kalau memang itu bahwa proposal itu bersifat yuran, berarti kan tidak tepuler. Berarti kan berkelanjutan di bulan Oktober, November, ada lagi, Desember ada lagi gitu. Seperti itu. Ya, kemudian kalau ini namanya yuran, yuran bentuk yuran itu pasti ada aturan. Dasarnya ada pengurutan-pengurutan itu harus ada DSK atau ada PSK Bawali Kota. Nah, ini yang belum. Yang pertama, artinya bahasa yuran itu ada pas. Terus yang kedua, alasan disampaikan kepada Dewan bahwa itu sifatnya sekorela. Kalau sekorela, tidak ada nominal yang ditentukan. Ya, iya kan? Kalau berdasarkan surat yang ditertangani oleh penelitian dan diketahui oleh Kepadaan Indonesia Sehatan, bahwa itu sudah ada nominalnya. Rumah sakit Sosat Suransah 25 juta. Ya kan? Kemudian LEN, APUTI, 2 juta. 2 juta. Kemudian ASN, segera 1 juta dan seratusnya ada sampai paling di bawah 100, 300, 500, 1 juta, 2 juta, sampai 25 juta. Matnur juga memastikan akan melihat penggunaan anggaran RSUD Sultan Suriansah. Jika ada pengeluaran dana untuk sembangan, artinya ada dugaan penyalahgunaan APBD. Rizna Banjar TV Terima kasih telah menonton!